Sebenernya, variable kesehatan dan variable ekonomi ini berkelin dan saling berhubungan gitu. Tidak ada yang satu yang lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Variable kesehatan penting, variable ekonomi juga penting. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, pergerakan ekonomi adalah fungsi dari variable kesehatan. Jadi kalau kita bicara mengenai variable kesehatan yang belum membaik, ya seharusnya ada kebijakan circuit breaker, kebijakan rem dulu. Karena kita kan berbicara mengenai pertumbuhan yang berkesinabungan. Jangan sampai kemudian ketika ini melonjak cukup drastis, padahal ini merupakan salah satu penentu kita bisa tumbuh positif atau negatif. Ya makanya ini harus dimitigasi dengan baik. Maka tidak hanya anggaran untuk UMKM, untuk korporasi, tapi juga anggaran untuk kesehatan ini juga harus dipush. Nah, kalau kita bicara mengenai shuffle ready project, proyek-proyek yang siap sedia untuk kemudian menyerap tenaga kerja, yang selama ini infrastruktur itu berlaku seperti itu. Nah, ini kita bisa push ke sektor-sektor yang tadi memang dibutuhkan. Infrastruktur untuk kesehatan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau kita bisa mempercepat mitigasi, bisa mempercepat kemudian eksekusi, terutama di sektor kesehatan dalam UMKM, ini akan bisa melentingkan perekonomian kita di kuartal ketiga. Yang mana kita bisa menghindari resasi. Dan, ya, quite possible. Karena apa? Ada beberapa indikator yang bisa menunjukkan itu. Yang pertama, angka inflasi di bulan Juni itu 0,18% jauh di atas konsensus. Artinya ini baik. Semua negara mau cari inflasi. Yang kedua, PMI dari 28,6 sekarang naik menjadi 39 di bulan Juni. Itu bagus juga. Meskipun masih di bawah 50, tapi itu indikasi yang baik. Yang ketiga, ekspor kita naik justru di bulan Juni. Begitu juga dengan impor bahan baku, naik. Dan itu kita, bagusnya lagi, kita masih mencetak surplus. Artinya industri sekarang sudah bergerak. Nah, ini kan momentum. Momentum ini harus dijaga. Karena kalau nggak jaga, mereka lompat. Sedang lompat, tapi nggak ada topangan deh. Ya jatuh. Nah, bisa jadi jatuhannya di kuartal ketiga. Kalau nggak ditopang dengan stimulus-stimulus yang tepat. Nah, ini banyak yang skeptis juga. Sepertinya akan sangat kompleks kalau kita berbicara seiring sejalannya gas dan rem. Anda pribadi, ini personal opinion dan juga kalkulasi dari Anda sebagai pengamat ekonomi. Dari kacamata Anda, apakah prioritasnya memang harus pemulihan kesehatan dulu atau seperti apa? Dengan konteks situasi seperti saat ini. Karena Anda mengatakan kalau loncat tapi nggak ada pegangannya juga akan jatuhnya lebih cepat, kencang lagi. Ya, jadi kalau kita belajar dari Spanish flu, di mana kemudian ada euforia, dan kemudian itu menimbulkan second wave. Second wave ini justru jauh lebih besar dampaknya keimbang dari first wave. Nah, kita tidak even, first wave tidak even berakhir gitu ya. Belum berat. Nah, itu. Belum berat. Tapi kemudian ya, apa namanya, ya kita masih melihat ini angkanya naik terus, kita nggak tahu kencangnya kapan. Nah, makanya memang, saya bilang dari tadi, memang tidak ada trade-off antara kesehatan dengan ekonomi. Semuanya ini jalan bersama-sama. Oke, kesehatan baik, kalau lebih baik, kalau lebih baik, kesehatan baik gitu. Jadi memang relaksasi oke. Tetapi memang harus berdasarkan data perkembangan, data harian. Nah, ini penting sekali. Kita untuk selalu memonitor itu. Itu yang dilakukan Singapura, Perdana Menterinya, dengan kebijakan circuit breaker. Ketika ada tanda-tanda meningkat, mereka break gitu kan. Nah, ini juga harus dilakukan oleh kita. Jadi, nggak usah malu juga. Meskipun, ya, meskipun on cost-nya adalah UMKM. Adalah kemudian masyarakat benar kebawah. Nah, makanya perlu ada jaring pengaman sosial yang diperluas. Nah, ini yang penting. Supaya mereka masih tetap terjaga ekonomi level subsisten-nya.